Intro Baik pemirsa cantik kembali lagi di update cantik inspirasi perempuan masa kini dan spesial banget hari ini kalau kita ngomongin tentang resolusi 2018 tentang yang namanya jaga kesehatan, pengen lebih fit, pengen lebih berbentuk lagi badannya ya kan kita sudah kedatangan tamu istimewa kita ya Gabby ada Hans, ini sahabat kita, sahabat cantik banget tapi dia gak cantik ya tapi dia ganteng banget dengan badannya yang semakin fit, yang semakin membuat iri karena terakhir ketemu, kayaknya masih yang kering gitu sekarang udah yang makin jadi waduh, terima kasih Hans ini sebetulnya olahraga aja atau juga dari konsumsi asupan ya? justru kalau saya sih memang lebih mementingkan di asupan gisinya, asupan nutrisinya karena olahraga itu kita banyak pilihan ya olahraga baik cowok ataupun cewek, kita juga sekarang udah banyak banget pilihannya jadi kalau kita mau olahraga apapun ya tetap kita harus jaga pola makan oh jadi banyak olahraga belum tentu akan berbentuk, maksudnya belum tentu sehat juga gitu kan? nah ini yang seringkali jadi memang seringkali jadi momok ya buat tiap orang-orang yang olahraga karena mereka banyak berpikiran kalau sudah olahraga itu aman mau makan apa aja iya, itu salah-salahnya aku sih kayak gitu ya aku juga selalu berpikir gitu loh malah ada orang yang olahraga itu memang tujuannya untuk makan gitu oh iya bener-bener, car free day car free day kayak misalnya, aku udah, aku kan rasanya oke yang ini kata mama gini olahraga aja gak apa-apa kamu makan apa aja terserah yang ini kamu olahraga ternyata itu masih salah gitu iya itu car free day juga ya, tujuannya olahraga tapi adalah tujuan utamanya makanan di car free day banyak banget gitu Nah itu jadi gimana? Itu pemikiran yang salah ya? Ya itu pemikiran yang kurang tepat ya Karena banyak orang justru kalau mereka yang selama ini saya lihat yang punya masalah kesehatan Itu justru orang-orang yang olahraga Padahal itu kan miris banget kan, ironi kan Padahal orang yang olahraga harusnya kan lebih sehat gitu loh Nah tapi karena mereka ini olahraga dan mereka kalau sudah olahraga itu setelahnya olahraga ini balas sendam Oh gue habis udah buang 300 kalori nih Ditumpuk lagi? Nah ditumpuk lagi, jadi surplus gitu loh Kalau kita bilang udah untung, untung 200 gitu ya Untung 200 kalori gitu, buang 300 maksudnya 500 gitu Nah bukan berarti kalau kita sudah olahraga itu kita boleh makan apa aja Kita boleh balas sendam atau bisa makan sesuatu yang kita mungkin suka gitu Tapi bukan berarti kalau misalnya kayak gitu kita numpuk lagi, nombok jadinya ya Udah turun 200, naiknya 400 Jadi kenapa 200 sebenernya? Nah ini tapi kata-kata Hans tadi yang sebetulnya saya kepikiran adalah Ketika banyaknya sebetulnya orang yang tidak sehat itu dari orang yang berolahraga Misalnya nih bersepeda, kadang kan kita kepengennya supaya gak jantungan ya Maksudnya meminimalkan sakit jantung karena kan kardio itu Terus juga kadang kalau misalnya kita lari atau jogging gitu, run gitu kan kepengennya supaya lebih sehat lagi untuk kardionya Tapi kadang malah gak sehat Itu gimana? Maksudnya bisakah kita malah dapat penyakit dari kita terlalu forsir olahraga? Bisa Oh gitu Terlalu banyak olahraga gak bagus juga Jadi olahraga itu intinya kita di rutinitas Di rutinitas teratur dan sesuai dengan kemampuan kita Nah banyak orang kalau contoh orang yang obesitas Orang yang obesitas kalau mereka sudah mencapai level diabetes Itu diabetes tipe 2 ya terutama ya Itu kan ada masalah di insulin Nah untuk orang-orang seperti itu justru kalau kita suruh olahraga itu jangan langsung olahraga yang berat Apalagi sudah bermanifestasi ke jantungnya Karena diabetes ini kan master of disease ya Jadi dia menjelar kemana-mana Dia menjelar kemana-mana Begitu dia sudah punya masalah diabetes, dia punya masalah jantung Nah itu justru banyak orang berpikir oh harus kardio Harus menurunkan gula daranya Supaya tetap jantungnya stabil Tapi justru kalau orang-orang ini kita paksa untuk lari dalam jangka waktu yang langsung Tanpa pemanasan itu justru permasalahan jantungnya nanti Kaget dia gitu ya Terlalu keras itu juga dan ditambah Porsi berat badannya nambah bebannya kan Dan itu nggak bisa langsung gitu Nah berarti apa yang harus dilakuin sebetulnya untuk resolusi orang-orang di tahun 2018 Mungkin supaya lebih in shape ya Kalau misalnya kita kepengen kan bukan untuk yang bodybuilding kayak Agung Hercules atau gimana Cuma kepengen lebih fit aja gitu loh Yang kepengen seger gitu Itu gimana nih Hans? Yang pertama kita mesti komitmen Jadi kita tentuin dulu goal kita apa Jadi kalau kita bilang untuk resolusi 2018 Kita harus clear Jadi kita harus komitmen Sama apa tujuan kita Set goal sih harus spesifik ya Set goal dulu Jadi kalau kita bilang clear itu ada singkatannya Jadi pertama komitmen Yang kedua harus legit Oke benar Jadi harus excellent dong Harus strong gitu loh Reasonnya kita, resolusinya kita harus jelas Terus yang ketiga A itu enjoyable Nah benar Enjoyable ini Jangan ngelakuin sesuatu tapi karena terpaksa ya Bukanya yang merengut Enjoyable ini pengaruhnya nanti sama komitmen tadi Kalau kita enjoy kita bisa komit Iya benar Dan ini masalahnya ke waktu ya kan Karena everything takes time Dan yang setelah clear Abis komitmen Enjoyable Legit Enjoyable A stands Iya dan A itu achievable Achievable Gitu Jangan muluk-muluk ya Jadi kita bilang achievable itu karena banyak orang yang gak realistis Benar Gak realistis gitu loh There is no automatic apps gitu loh Ya kan Ingat Gabi There is no automatic apps gitu ya Gabi ini permintaannya berlebihan nih Selalu mintanya perutnya langsung kotak-kotak Banyak orang yang mau instan dan banyak orang yang menawarkan solusi instan Oh iya benar-benar Nah itu yang membuat orang akhirnya males gitu loh Males untuk take process Gitu Ya kan This pills can lose your weight in 16 days gitu loh Ya kan Itu saya baru ketemu orang saat itu Itu baru kemarin saya lagi makan kan di sebuah lounge di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya Barat gitu kan Lagi makan terus abis itu saya ketemu temen yang dia emang kurusan banget gitu Saya cuma basa-basi Eh kurusan banget sih Oh iya bro saya Iya saya gak pakai exercise loh ini saya pakai minum ini gitu Saya langsung Oke It's my fault gitu Yang langsung stop disitu Ya Itu bener-bener yang akhirnya banyak solusi instan yang kita juga gak tahu itu bener apa enggak gitu kan Yes Nah itu loh Apalagi dari seorang ahli gizi yang ngomong nih pemirsa cantik hati-hati nih Jadi sekali lagi yang pasti A itu adalah gak ada yang instan tadi ya Yes Itu achievable ya Kita harus realistis loh ya gitu Dan yang the last one is a R Is a repeat Repeat Oh iya Bener-bener Repeat Ya kali cuma sekali doang gitu kan ya It's a last but not least gitu ya Jadi repeat gitu ya Jadi kalau banyak orang yang berpikir Kalau gak semuanya kita lakukan sekali berhasil kan Iya bener Iya kan Kalau orang gak mau repeat Iya kan Mereka gak mau repeat Akhirnya mereka sudah It's about learning Iya kan Kalau kita emang belum berhasil itu kan learning Learning proses gitu loh Iya kan Jadi jangan kita jangan sungkan-sungkan untuk repeat gitu Kita ulang lagi Iya makanya saya mencoba nih Berarti resolusi saya sebetulnya 5 menit setiap pagi Setiap hari itu masih achievable dan masih realistis ya Yes Oke yang penting masih ada keingin untuk exercise gitu kan Yang penting pertama dia harus komit dulu Nah itu komitnya itu ya Gitu Yang rada susah komitnya itu loh Gimana caranya ya Kayak misalnya aku selalu pengen setiap hari 7 menit aja 7 menit aja Akhirnya iya iya Hari pertama atau 2 ke 3 seminggu kelar Tapi minggu depannya udah enggak Nah itu yang takutnya gitu Nah tapi sekarang kalau misalnya kita udah komit nih Clear udah kita dapetin Clear udah jelas Abis itu sekarang tinggal Apa yang harus kita asupin ke dalam badan kita nih Yang harus kita asupin Yang pertama kita harus tahu kebutuhan kita dulu Iya kan Karena meskipun Ronald ya Sama-sama saya Sama-sama cowok Kita punya kebutuhan yang berbeda Benar Jadi kita sesuaikan dengan aktivitas kita Kita sesuaikan dengan goal kita ada di apa Iya kan Enggak semua orang ingin kurus Ada yang terlalu cungkring juga Kita pengen juga pengen agak berisi Pengen nabok berat badan gitu kan Gitu Jadi kita sesuaikan dengan dengan goal kita Kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tubuh kita Dan baru kita nanti setel gitu Nah kita setel sesuai dengan apa yang kita mau Gitu Gitu Tapi kalau kita bilang mengenai asupan Kita arahnya lebih ke arah gisi gitu Karena kalau untuk dokter yang sifatnya ke medis Mereka biasanya lebih ke arah untuk Ini ya kalau kita bilang penyembuhan penyakit Oh gitu Jadi bukan untuk yang kita nutrisi apa nih dok Kalau misalnya ini gitu Kamu sakit apa flu gitu Iya gitu Karena rata-rata orang yang gendong Karena kan karena mereka punya masalah Punya masalah kesehatan gitu Tapi kalau memang kita untuk konsultasi Kebutuhan kita apa Kita harusnya pola makannya diaturnya seperti apa Nah itu kita lebih ke arah ke aligisi Oh gitu Oke 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 Nah nutrisionis sendiri di Surabaya kan masih sedikit banget ya Maksudnya kata-kata nutrisionis kita kan taunya dokter Terus apalagi nih Maksudnya Aligisi juga ada mas Aligisi juga jarang banget saya ketemu sama aligisi gitu Nah kita nyarinya seperti apa nih Kalau misalnya gak nemu kan ujung-ujungnya Mbak Google ya Akhirnya kan gak sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh Itu gimana kita mungkin cara paling mudahnya Cara paling mudah memang kita gak ada salahnya kita baca Iya kan Karena semua ilmu pengetahuan pun itu juga update terus gitu loh Yang sekarang berlaku Belum nentu nanti 10 tahun lagi berlaku gitu Jadi Banyak dulu orang yang berpikir kalau mungkin Ronald dan Gabby mungkin pernah dengar dulu Ada yang bilang makanya gak usah banyak dikit tapi sering Iya Sampai sekarang aku masih menerapkan itu Pernah dengar dan serasa itu kayak heaping banget kan gitu loh ya kan Happening banget kan gitu loh Padahal kalau kita sudah belajar update nya sekarang yang sudah terkini Itu karena lebih cantik kan ya Jadi kita harus update kan Jadi harus update ya Nah gitu ya Jadi kalau kita belajar update nya itu sebenarnya kalau kita mau makan sering Iya Atau mau makan jarang-jarang itu sebenarnya arahnya ke goal selama kita sehari intake nya itu berapa Gitu Karena penelitian terbaru justru kalau kita semakin banyak kita makan Semakin sering maksudnya Sorry sorry Semakin sering kita makan Frekuensi kita semakin sering kita makan Kita akan semakin cepat lapar Yes bener Iya bener Percaya gak percaya Itu sudah-sudah saya tes ke beberapa klien saya juga Semakin mereka sering makan Ya makan 2 jam sekali 3 jam sekali Walaupun kecil-kecil Karena itu akan membuat insulin kita naik terus Oke Gitu Nah dan itu kenapa kok diperlukan sesekali kita fasting Iya kuasa Itu untuk menstabilkan gula darah kita Oh iya iya Gitu Karena semakin banyak makan Semakin sering makan Iya Semakin sering lapar Gitu Dan semakin sering lapar kita semakin susah untuk kontrol appetite kita Bener Iya Dan itu insulin makin naik Yes Dan gak semua orang bisa kontrol appetite nya dengan baik masalahnya Yes Yes Adanya wafer dimakan wafer Iya Sanamu nya aja jadi paling harus masuk Gitu kan Gitu Itu pernah terjadi sih beberapa minggu lalu ini Bukan beberapa minggu lalu Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini ya Itu saya pikir cuman karena misalnya hawanya dingin atau apa Jadi saya ngelihat kulkas itu oh ada ini gitu Lalu gitu keluar lagi di meja oh ada ini gitu Yes Itu ternyata malah justru yang makan sering itu Iya Akan semakin meningkatkan insulin sehingga kita makin mudah lapar Yes Sebetulnya gak salah gak salah Cuma 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 Kalau kita memang bisa orang yang bisa mengatur pola makan dengan baik Yes Itu gak jadi masalah Gitu loh Istilahnya kita sudah Kita sudah buat ini ya Jatah makan ya Jadi kita Tapi jarang kan orang seperti itu Iya Jadi jarang orang yang prepare one day One day meal nya Gitu loh Iya kan sering kali Kalau kita memang sudah prepare one day meal Ya mau gak mau kita habisin Ini makan jam berapa Ini makan jam berapa It's okay It's finish gitu loh Tapi gak nyemil-nyemil yang lain-lain gitu Tapi kalau kita cuma Cuma mau oh makannya sering Hah? Tapi dikit-dikit Akhirnya Akhirnya kacau gitu Jadinya malahan Aduh ternyata Ini semakin intens ya pemirsa cantik Mungkin Karena ini kayaknya arahnya menohoknya ke arah saya semua Iya karena maksudnya itu hal-hal yang sebetulnya kita pikir bener Iya Jadi kita pikir itu bener Ternyata malah banyak sekali flow nya disitu gitu kan Aduh jadi abis ini kita bakal balik lagi bersama Hans Mungkin untuk pemirsa cantik yang masih pengen ngikutin untuk gimana sih nutrisionis satu ini Bisa ngasih tau nanti ya di resolusi 2018 nya Kira-kira program apa nih yang cocok dilakuin untuk 2018 mungkin Hal yang paling mudahnya apa tipsnya apa dan juga asupannya nanti apa Hans jangan lupa kasih info juga ya buat mereka ya Pemirsa cantik jangan kemana-mana setelah ini kita akan kembali lagi Masih bersama saya Ronan Andretti dan juga Gabby disini Tetap di update cantik Kita akan kembali lagi Kita akan kembali lagi Kita akan kembali lagi Terima kasih telah menonton! 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 Tereka telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa... yang tanpa karbohidrat, ini saya bukan cuma ngomong untuk orang-orang awam, tapi banyak orang-orang yang berpikir, orang-orang yang sudah berpendidikan yang cukup tinggi pun, mereka berpikirnya, oh buah ini aman, dalam arti aman ini rendah kalori, mereka istilahnya sumber bisa untuk mengganti nasi, jadi gak usah makan nasi, makan buah aja, ya kan gitu, it's same anyway, maksudnya dalam arti kalau kita gak makan nasi, tujuannya untuk tidak, untuk mengurangi karbohidrat, tapi kita makan buahnya over, sama aja, akhirnya malah karbohidrat juga tetap gitu kan, karena konsumsi buahnya tadi, dan orang merasa aman, kalau kita sudah merasa feel safe, makanya over, tapi kalau orang makan nasi, mereka agak jaga-jaga, makan berapa sendok aja udah tanya, ini berapa ya kalorinya ya, gitu ya, iya kan, kalau cek cuman gitu, ini makan segini berapa ya kalorinya, tapi kalau makan buah gak mikir, gak tanya, gitu loh, karena mereka merasa safe, pemikiran yang salah ya, yes gitu, sedangkan gula di nasi dan gula di buah, itu memang beda, gitu, jadi ada, kemarin ada teman saya yang banyak, sebenarnya kalau kita untuk diet, ya untuk kita untuk fat loss, ya atau weight loss, itu lebih aman mana, gula di nasi atau gula di buah, maksudnya dalam arti kita makan nasi atau makan buah, kan kamu bilang kan karbohidratnya kan sama-sama makan karbohidrat kan, lebih baik nasi atau lebih baik buah, saya bilang, lebih baik nasi, kaget lah dia, Hah, aku kaget, ini juga kaget, ya kan, siap, ya kan, kaget kan, maksudnya buah, malah lebih mending nasi, yes, gitu, karena kita bilang, gula di buah, itu lebih banyak fructose, gitu, dan gula di nasi, apalagi ini masih pure banget nih, ya, fructose gitu, dan gula di nasi, itu lebih banyak glukose, gitu, nah, glukose, itu dia pakai insulin, untuk dicerna, gitu, otomatis dia akan meningkatkan insulin, jadi kita merasa lebih kenyang, kita merasa lebih, satisfy feelingnya, ngantuk, ngantuk, kalau over, tapi biasanya, biasanya, kalau yang buat ngantuk, itu lemaknya, gitu, nah, terutama kalau kita makan-makan seperti gorengan, gitu ya, makanan-makanan yang tinggi lemak, itu yang buat kita ngantuk, nah, salah, kalau kita selama ini berpikir, kalau yang bikin ngantuk, ini makan nasinya, bener, itu semua orang pasti mikir, habis makan nasi, pasti ngantuk, jadinya gitu, bukan, coba kalau nggak percaya, jangan makan nasi, ya, makan aja gorengan, kayak Tawisi, ot-ot-ot, gitu, nggak usah, nggak usah makan nasi, tapi banyak sekalian, gitu, jadi nggak usah makan nasi, gitu, atau makan ayam goreng doang lah, saya adanya begah, kalau banyak makan gorengan, itu, sebel, saya, kalau makan gorengan, itu langsung nyesel, gitu ya, aduh, kenapa sih tadi konsumsi gorengan, gitu, itu efeknya ngantuk, gitu, jadi bukan karena nasinya, gitu, bukan karena karbohidratnya, tapi karena lemaknya, gitu, back to topic, tadi mengenai buah, ya, buah, itu kalau kita makannya over, ya, kita nggak ngerasa kenyangnya dalam jangka waktu yang lama, Cepat banget, cepat banget sih, kalau mau makan lagi, dapat buah aja, gitu, kan, Sedangkan kalau nasi, orang lebih bisa jaga kenyangnya dalam waktu yang lama, terutama kalau kita pemilihan nasinya, nasi-nasi yang mempunyai indeks di kemiks yang rendah, gitu, Jadi kalau untuk nasi, sebetulnya, ya, at least kalau misalnya kita bilang kebutuhan untuk badan kita juga karena insulinnya itu, supaya bisa dikontrol, malah mendingan nasi ya, Cuman lauknya mungkin yang dipilih, nah, gitu, nah, ini kalau misalnya kita ngomong sekarang berarti asupannya untuk mungkin program-program paling standar nih, Pagi kita tetap buah, tetap buah, atau? Pagi itu sebetulnya kita usahakan jangan makan yang terlalu berat, ini apa aja berarti? Iya, karena banyak orang yang bilang, oh, breakfast like a king, ya kan, itu saya juga, apalagi breakfast hotel kan enak-enak, gitu, dan itu juga sudah sering saya patahkan, gitu ya, Jadi, you don't always have breakfast like a king, gitu ya kan, ya, kecuali, mungkin kalau dibayarin sekali-sekali, ya silahkan lah ya, Tapi sekali-sekali ya, sekali-kali, ya, gitu, untuk menikmati mungkin, untuk seasonal aja ya, kalau sekali-kali kita mungkin holiday, kita pengen punya breakfast yang sama orang-orang yang kita cintai, Iya, punya, punya, have a call-in time, gitu, it's okay, gitu, tapi kalau kita mau buat habit, itu sebelumnya kalau kita makan pagi itu secukupnya, Secukupnya, gitu, secukupnya, karena secukupnya dalam arti, kenapa saya bilang secukupnya, karena ini relatif ya, gitu loh, Karena ada orang yang punya aktivitas yang cukup berat di pagi hari, ya, mereka memang harus cukupin kebutuhannya, contoh, kayak anak-anak pelajar ya, Atau mungkin mahasiswa, yang aktivitasnya whole day, berat, gitu loh, mereka susah untuk mungkin makan di tengah-tengah pelajaran, atau gimana, ya, Itu memang mereka harus cukupin, nah, pagi itu lebih baik makan protein yang cukup, protein dan lemak baik, gitu, Itu salah satu contohnya adalah, kalau kita mungkin mau western style, ya, itu mungkin scrambled egg, atau omelette, gitu ya, Sosich and bacon, maybe, no, not that, not that one, please, Saya nyari pembenaran, ini lagi ngebahas yang saya set, baliknya ke semua, ini karena parah ya menu-menunya, Terus abis itu, berarti kalau misalnya untuk menu pagi, udah dapet nih, misalnya pilihannya udah dapet, nah, siangnya, yang katanya orang-orang mitosnya kan siang, boleh makan apa aja, gitu ya? Siang, aku masih menggunakan mitos itu, siang makan aja, kan yang penting kan kita beraktifitas, Nah, itu gimana nih, Hams? Dan itu pun juga kurang tepat, oke, masih kurang tepat juga, salah lagi, salah lagi, pusing kayaknya, Itu pun juga kurang tepat, karena, gini, kalau kita mau, kalau kita mau, kita mau jujur, ya, kita mau bilang, Gak semua yang, gak semua yang gak benar, ya, gak semua yang gak benar, ya, gak semua yang gak benar, itu kita bilang, Gak boleh kita lakukan, gitu, kadang, kadang justru, kita bilang, oh ini gak salah, ya, ini gak salah, tapi juga belum berarti benar, gitu, Gak semua yang salah, ya, gak semua yang gak salah, itu benar, ya, jadi pokoknya kita harus dipikirin dulu, nih, berarti ya? Iya, gak semua yang gak salah, itu benar, gitu, jadi banyak, sebelumnya makan siang apa aja, itu juga, kita bilang, gak murni salah, gitu, Selama memang kita, memang tujuannya untuk apa dulu, gitu, kalau tujuannya kita cuma sekedar untuk kenyang, silahkan, Oke, tapi kalau kita mau kenyang dan sehat, nah, kita harus perhatikan Itu tadi balik ke goals, itu ya, berarti ya, kenyang dan sehat, ini perhatikan apanya dulu, nih, kalau misalnya kita pengen kenyang, Kan pilihan kita, terbatas opsinya adalah nasi, paling cepat, nih, untuk bikin kenyang, ya, tapi untuk sehatnya? Untuk sehat, kita harus pilih launya, pendampingnya, itu apa, gitu, karena banyak orang berpikir, oh kalau mau diet, harus nasi merah, ya kan? Harus, harus bersusah makan kentang, atau makan nasi merah, ya, iya, iya, kentang Nah, makan nasi merah, banyak temen saya yang akhirnya makan nasi merah, tapi lauknya sembarangan Karena gak ngerasa nasinya udah aman banget Karena ngerasa nasinya udah aman, nah ini juga pemikiran yang gak salah, ya, gak salah, gak salah, ya, pemikirannya gak salah Cuma gak benar juga, gitu, ya kan? Jadi nasinya sih udah benar, gitu loh, jadi makannya nasi merah, ya, terus lauknya ikan gurami goreng, gitu ya, pendang, gitu ya Jadi, ya, itu yang kita bilang kalau kita mau segedar kenyang, siapkan, mau makan apa aja, gitu Emang kita merasa just want to full, gitu ya, have a full abs, gitu ya Yes, itu bener-bener, ini kan bukan abs, tapi tummy, kayaknya, ya Tapi kalau kita mau kenyang dan sehat, perhatikan juga selain nasinya, juga pendampingnya sebelahnya apa Jangan sama lodeh, gitu ya, atau nasinya ganti nasi merah, terus ayamnya ayam padang, gitu ya Ayamnya ayam padang, ya, kasih kuahnya kuah santan Iya, maksudnya kan orang berpikir memenuhi sayurannya kan dapetnya dari sop, atau dari lodehnya, kan ada sayur-sayurnya, gitu kan Kalau kita bilang, kalau selama sayurnya itu diproses dengan baik, ya enggak Tapi kalau memang kita tujuannya, kita makan sayur-sayur yang bersantan tadi ya, cuma tujuannya untuk mendapatkan sayurnya Kalau saya bilang sih, kurang wise, gitu Jadi lebih kayak, mungkin main steam aja, brokoli rebus Oh enggak, harus sih, kita stir fry pun atau saute juga enggak apa-apa Masih enggak apa-apa ya Saute atau stir fry, itu kita masih bisa enjoy, kan, masih enjoyable, gitu loh, iya kan Tapi kita harus mark, gitu, kita harus tahu, maksudnya saute-nya ini kita harus jelas, gitu Jadi bukan, karena banyak orang yang berpikir antara saute sama goreng, mereka kurang bisa bedakan Saute itu lebih ke... Apinya api kecil, api kecil, ya Api kecil, api kecil tumis, dan kita gunakan less oil Bener, apalagi itu juga paling pilihannya mungkin lebih ke olive oil yang... Yes, mau olive oil, mau coconut oil, mau canola oil, apapun, tapi kita gunakan yang secukupnya, gitu, minimal, untuk tumis saja Tapi kalau kita deep fry, atau kita masak dengan santan tadi, nah itu tadi Kadang aku memenuhi asupan sayuranku dengan brokoli, pakai tepung, sudah digoreng Ya, tetap aja, itu digorengnya deep fry, sama aja Terus sekarang yang musim, kripik-kripik, ya kan, kripiknya brokoli Nah, kripiknya, kripik brokoli, sehat kan? Sehat kan? Ngomongnya, sehat kan di brokoli, tapi tetap digoreng Nah, ini kita masuk sekarang malam, ini yang paling krusial mungkin untuk jaga nutrisi ke dalam tubuh kita, nih Malam, apa yang harus kita lakuin dengan kondisi malam, nih? Makan apa, kita? Nah, banyak orang berpikir kalau malam udah stop makan, ya kan? Ini udah sampai sekarang pun susah ngomongin, ya kan? Susah ngomongin, meskipun saya juga banyak lain yang sudah saya handle Banyak mereka berpikir, saya terakhir makan malam jam berapa, ya? Oh, oke Saya terakhir makan malam jam berapa, ya? Saya sih biasanya udah jam 6 terakhir makan Sudah nggak makan lagi, gitu Nah, sebetulnya banyak orang berpikir kalau mereka ini nggak makan malam sudah safe Iya Nah, tadi tergantung makan pagi sama siangnya apa? Gitu, ya kan? Nah, kebanyakan orang memang nggak makan malam karena jatah kalori mereka udah habis Dimakan, tadi breakfast-nya like a king, kan? Ya, gitu kan? Banyak kan pagi Terus, lunch-nya like a queen, gitu Oke Jadi, akhirnya mereka jatah kalorinya udah habis Kalau mereka makan malam, mereka akan over calories Gitu Tapi kalau selama mereka itu masih jaga Seperti tadi mulai kita makan paginya secukupnya sesuai aktivitas kita Terus kita makan siangnya juga, kita makan siang yang sehat Oke Ya, you still can have a dinner Oke Gitu Gitu Supaya orang bisa lebih fokus lagi di resolusinya 2018 nih Pentingnya jaga pola makannya nih, apa aja tipsnya berarti? Jadi tipsnya, jadi kita harus tahu kondisi kita bagaimana Ya, banyak orang yang berpikir kalau saya ini orangnya, memang ada orang yang bawaannya males makan Ya Ya kan? Ada orang yang bawaannya suka ng-meal Gitu Jadi kita harus tahu tipikal tubuh kita gimana Jadi, know your body Oke Listen your body Itu yang paling penting Gitu Jadi, karena kita sendiri yang tahu kondisi kita gimana Kita sendiri yang tahu aktivitas kita bagaimana Ya kan? Contoh, saya sebelumnya orang yang doyan ngemil Ya, gak kelihatan ya? Ya, gak kelihatan kan Ya, gak kelihatan kan Tapi, karena saya mengakali Mengakali Istilahnya, bentar Mengakali Saya ini orangnya doyan ngemil Nah, saya atur waktu saya Supaya saya Jangan sampai saya tadi sering makan tadi tuh Nah, dulu saya juga sempat gitu Juga sempat menganut paham seperti itu Nah Jadi, bukan gak pernah salah Justru saya dulu pernah salah Makanya saya belajar Akhirnya learning ya? Gitu Akhirnya saya belajar, saya mendalami ilmu nutrisi Saya jadi tahu gitu Oh, kenapa kok dulu seperti itu? Dan dulu sudah merasa paling benar Iya Dan dulu sudah merasa paling benar gitu Jadi, akhirnya justru saya kontrol Justru saya malah lebih banyak untuk Malah lebih perbesar di makanan utama Oke Gitu Akhirnya untuk Appetite untuk kita Nyemil-nyemil itu lebih kecil Oke Gitu, jadi kita udah full gitu kan Nah, tapi permasalahnya Kalau cewek itu lebih banyak lepar mata Yes Nah, ini pengalaman saya untuk Handle banyak klien cewek juga ya Banyak cewek itu beda sama cowok tipikalnya Kalau cowok kenyang sudah selesai Iya Kalau cewek sudah Sudah kenyang ya Sudah kenyang Tapi mereka masih punya cadangan-cadangan lain di perutnya Masuk ke paha Masuk ke badan sebelah sini Itu masih bisa dimasuk-masuk gitu Gitu kan ya Jadi, mereka punya mungkin kantongan-kantongan dessert gitu ya Kayaknya bisa nyimpen kemana-mana, Naya Bisa nyimpen kemana-mana Jadi, udah kenyang makan ini Tapi masih bisa makan ice cream Bisa lojib makan gitu Nah, itu memang kita Itu yang tadi Jadi, listen to your body, know your body gitu ya Jadi, kalau kita memang sudah tahu kita ini orangnya Karena dalam tanda kutip itu kita nggak bisa kontrol mata Ya kan Nah, kita jangan menarik cobaan gitu kan ya Jangan mencari cobaan Jadi, setelah kita memang kita harus Kita harus bisa menjaga mata kita Jangan tapi kita malah jalan-jalan ke mall Nganggur Jadi, dari food court lah ya Nganggur-nganggur jalan-jalan Lihat-lihat kanan-kiri gitu Nah, sebenarnya karena semua itu kembali tadi ke arah Jadi, kita harus komit dulu Gitu Jadi, apapun resolusinya Ya, baik yang mau kurus Ya, yang mau langsing Yang mau berisi Jadi, kita harus komit dulu Gitu, itu paling penting Clear itu tadi ya Harus clear gitu tadi Oke, aduh Pagi hari ini terima kasih sekalian Kan sudah mampir di Studio Update Cantik Membenarkan ya Benang-benang yang ruwet Terima kasih selalu berhukum kita berdua Iya Pusing kita semakin cerah sekarang Jadi, yang tadinya kita terlalu banyak mitos-mitos Akhirnya kita mungkin sedikit lempeng lagi Untuk resolusi kita 2018 ya Baik, dan terima kasih untuk Hans Untuk mampir dan pemirsa cantik Jangan lupa besok jam 7 pagi Ketemu lagi kita ya Jadi, banyak sekali info kecantikan, kesehatan Apalagi untuk buah hati juga besok Bakal ada lagi ya Buah hati juga bisa banget Pokoknya setiap hari Senin sampai Sabtu Nonton HBO TV jam 7 pagi Oke Saatnya kita untuk pamit Saya Rono Andreti pamit Saya Yagibin, jangan setiap pamit Bye-bye Selamat pagi Selamat beraktivitas Selamat pagi 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 Selamat pagi